Nah kalau Gang Bansin nih, kok Gang Bansin nama orang apa-apa nih? Bang, ini dunia bekas bang, tuan tanah. Oh bangunan ini bekas bang? Bang, ini sebenarnya bang, bukannya Bansin ini bang. Ada yang di Tanah Gocap ya? Tapi di situ boleh masuk nggak? Boleh. Boleh dilihat? Dicoba kan ada ada yang jaga ya? Ya, tanya aja gitu ya. Itu kalau yang buat perahu-perahu. Ya, cun. Ya, makasih bang. Penelusuran saya kali ini coba mau ke daerah Karawaci, tepatnya di Gang Bansin. Katanya ada rumah yang bangunannya juga cukup unik dan lumayan tua umurnya. Lokasi rumah di daerah Gang Bansin, Karawaci. Di daerah Karawaci, Tanggerang. Yuk, kita samperin dulu yuk. Kita deketin. Mas siang, teman-teman mid vlog. Hari ini saya lagi ada di daerah Kampung Rawacina. Atau yang biasa kita sebut daerah Karawaci. Memang kalau bicara daerah Tanggerang itu banyak sekali situs-situs peninggalan etnis Tionghoa. Karena memang di daerah sini banyak banget bermukim orang-orang yang etnis Tionghoa. Nah, salah satunya saya lagi ada di jalan Gang Bansin ya. Kalau dari Tanah Kocap tuh ambil ke kanan. Saya ngeliat ada sebuah bangunan rumah lama. Bentuknya, atapnya tuh ekor walet. Nah, terus rumah ini milik dari keluarga Tan. Uniknya rumah ini denger info yang saya pernah baca. Udah ada sejak abad 18. Artinya rumah ini memang adanya persis di pinggir kali Cisadanek. Dan setelah dari sini ikutin saya terus, saya mau ke makam Tuan Kapiten terakhir. Di masa kolonial Belanda. Yaitu kapiten yang ada di Tanggerang. Berarti perahu pecun tuh ada tiga ya? Ada tiga. Yang di Pajak satu. Yang di Tanah Kocap satu lagi. Itu yang di Pasar Lama, yang Palanagaya doang? Itu di Padung, Padung Utara. Benteng yang di Benteng bukan ya? Ya, bukan lah. Yang ada di mana nih? Ini Pek Pecun. Kalau Pek Pecun, sebut Pek Pecun ini. Ini orang pada tau kalau Pek Pecun ini ada. Itu Pecun nama orang apa gimana tuh? Iya dulu Pek Pecun. Pe Pecun. Nah, kalau Gang Bansin nih. Kok? Gang Bansin nama orang apa-apa nih? Bang. Bang. Ini dunia bekas bang, Tuan Tanah. Oh, bangunan ini bekas bang? Bang. Ini sebenarnya bang. Bukannya Bang Sin ini. Bangnya dulu. Bang Sin. Nah, ini bangnya. Tuh, punya Tuan Tanah. Ini. 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 Bangunan ini cuma satu? Satu. Satu. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Ini cuma tengahnya doang. Biasanya cuman ceritanya ya. Jangan dulu ini cuma tengahnya. Kepalanya di pinggir kali. Gak bisa dilihat kalau kepalanya? Eh, maksudnya kalau dari sana gak bisa kelihatan ya? Ya, bisa sih nih. Cuman ini mesti ngapain. Oh, mesti masuk dari sini ya? Saya kira dari pinggir kali. Di sini kalau itu mah. Kalau masuk. Jangan berdaya. Cuman ada. Tuan cales ini. Tuan dulu Banda. Ini bangunan tahun berapa ya kok? Bukan. Gak lama banget. Gak tau udah saya juga. Gak ngalami. Ada cepek. Lebih loh. Nopek, lebih. Dia bagi dua dah. Waduh. zumindest. Tuan конце. Tuan tinggal. Tuan tinggal. Tuan tinggal. Tuan tinggal. Eeeh selamat menikmati teman-teman midvlog perjalanan saya berikutnya mau ke bongpainya atau ke kuburannya kapiten terakhir di tanggerang yang namanya kapiten poi kiat cin yang meninggal pada tahun 1930an dan makamnya ada di dalam sebuah gang lewatnya dari gang hajirain kita lihat kondisinya sekarang ya yuk kita samperin makam kapiten poi kiat cin nah teman-teman midvlog saya sekarang sampai nih di bongpainya kapiten poi kiat cin jadi bongpainya ini ada di dalam perkampungan juga di pelataran parkiran mobil padahal menurut cerita warga kapiten ini dulu hidup dengan bergelimbang harta sekarang bongpainya itu berada di tengah perkampungan gak tau apa dijadiin cagar budaya atau belum yang pasti bangunan yang beratap beton ini juga kelihatannya udah lusuh ya udah kusam dan sepertinya gak dirawat kayaknya sih ada baiknya kalau dijadiin cagar budaya walaupun hanya sepetak doang tetapi tidak menghilangkan jejak sejarah bahwa kapiten poi kiat cin itu adalah kapiten terakhir yang apa namanya menjabat dari tahun 1928 tapi gak sampai habis di tengah jalan dia meninggal dunia tahun 1934 kita lihat dan kita dekatin ya kita lihat hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati